Untuk semua yang telah melakukan dalam futbol, tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya atau apa yang akan terjadi setelah, mereka akan menjadi legenda. Gagal bikin gol pada waktu normal. Pada babak extra time, Portugal mendapat penalti setelah Diogo Jota dilanggar oleh back Slovenia. Ronaldo maju sebagai eksekutor. Hanya saja sepakan Ronaldo bisa diblok oleh Jan Oblak. Penalti yang didapat Portugal pun datang pada fase yang krusial. Ronaldo maju dengan rasa percaya diri tinggi, namun sepakan Ronaldo bisa diblok. Ronaldo pun menangis karena kegagalan tersebut. Nah, BBC Sport memakai momen itu untuk menyindir pemain berusia 39 tahun tersebut. Pada grafis yang dimunculkan saat analisis jelang adu penalti, ada tulisan Miss Tiano Penaldo untuk mengulas aksi Ronaldo. Dalam cuplikan video yang tersebar di media sosial, BBC Sport menampilkan tulisan kecil di bagian kiri bawah layar dengan tulisan Miss Tiano Penaldo. Tulisan itu muncul ketika Ronaldo tampil percaya diri mengeksekusi penalti. Sayangnya, tendangan itu berhasil dihalau oleh keeper Slovenia Jan Oblak. Saya menonton ini di BBC, dan lihat apa yang mereka menangis. Miss Tiano Penaldo Ronaldo memang gagal penalti, namun tak semua pihak sepakat dengan BBC Sport yang menyebutnya dengan istilah Miss Tiano Penaldo. Netizen pun marah dan bereaksi keras atas sindiran BBC Sport tersebut yang dianggap telah melakukan penghinaan. Salah satu yang tidak setuju dengan BBC Sport adalah Kylian Mbappe. Ronaldo belum mencetak gol di Euro 2024. Saat dia gagal penalti pada babak 16 besar, tak sedikit yang menyindir aksi Ronaldo. Namun bagi Mbappe, Ronaldo harus dihormati atas semua pencapaiannya. Anda harus menghargai apa yang telah ia lakukan, apa adanya. Saya tidak pernah menjadi orang yang iri, jadi saya hanya ingin mengagumi kehebatan Ronaldo. Ucap Mbappe Ia meninggalkan jejaknya dalam sejarah sepak bola. Ia menginspirasi banyak generasi. Ia telah mencetak banyak gol dan memenangkan banyak gelar. Jadi CV-nya bisa berbicara. Bappe tidak menutupi cerita masa kecil di mana dia memasang poster Ronaldo di kamarnya. Mbappe mengidolai Ronaldo dan kini menjalani hubungan baik dengannya. Mbappe menerima banyak hal dari Ronaldo. Itu adalah kekaguman yang selalu saya miliki pada Ronaldo. Seiring berjalannya waktu, saya punya kesempatan mengenalnya dan ngobrol dengannya beberapa kali. Kami masih berhubungan, katanya. Ronaldo selalu berusaha memberikan saya nasihat dan terus mengikuti perkembangan terkini. Bermain melawannya adalah suatu kehormatan untuk semua yang telah dilakukannya di dunia sepak bola. Tegas Mbappe. Bukan rahasia bahwa Kylian Mbappe sangat mengidolakan Cristiano Ronaldo. Kedua pemain akan berhadapan saat Perancis dan Portugal bertemu pada babak delapan besar Euro 2024. Laga antara Portugal versus Perancis dimainkan di Volkspark Stadion pada Sabtu 6 Juli 2024. Duel Portugal versus Perancis dimulai pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Tak cuma Mbappe, legenda Chelsea, John Terry, juga mengecam BBC karena mengejek Cristiano Ronaldo yang gagal mencetak gol lewat tendangan penalti ketika bersua Slovenia pada babak 16 besar Euro 2024. Menurut Terry, apa yang dilakukan BBC sudah keterlaluan. Meskipun ia merupakan rival Ronaldo ketika masih aktif bermain, tetapi menurutnya apa yang terjadi sudah melewati batas sportifitas. BBC ini memalukan. Tulis John Terry merespons apa yang dilakukan BBC. I'm watching this on BBC, and look what they put. Miss Piano Pinaldo. Terima kasih telah menonton!